Jadi kalau ada pertanyaan, apa hubungannya reformasi birokrasi dan good governance, penciptaan good governance, pemerintahan yang baik? Ya tentu saja reformasi birokrasi adalah salah satu upaya agar tercipta pemerintahan yang baik. Namanya direformasi berarti memang diperbaiki agar kemudian semakin baik transparansinya, responsifnya terhadap kepentingan rakyat, akuntabilitasnya terhadap penggunaan uang misalnya, uang rakyat. Kemudian juga kepatuhannya terhadap peraturan hukum dan apakah birokrasi kemudian menyunjung tinggi supermasi hukum. Kemudian juga upaya untuk mewujudkan keadilan dan inclusiveness. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Juga kemudian memberi kemungkinan bagi rakyat untuk berpartisipasi. Jadi saya kira semuanya itu bagian dari upaya untuk memperbaiki tata negara. Baik reformasi birokrasi ataupun good governance, upaya penciptaan good governance itu semuanya untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Terima kasih. Terima kasih.